Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi dan melaporkan ke DPP terkait kasus Cinta Mega yang diduga main game slot saat rapat paripurna. Menurutnya, hari ini Cinta Mega akan diberikan sanksi tertulis berupa teguran agar kejadian ini tidak terulang kembali di masa depan. Setelah memberikan peringatan tertulis tersebut, Gembong akan melaporkan kepada DPP PDIP. Adapun terkait kejadian ini, Gembong menilai tindakan Cinta sangat tidak etis. Maka dari itu, dia langsung memanggil Cinta setelah paripurna berakhir. Sebelumnya, anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Cinta Mega, kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna. Game slot tersebut terpampang di tablet yang dia letakkan di atas meja. Padahal rapat paripurna sedang berlangsung dan tabletnya menyala terus. Seusai rapat, Cinta Mega membanta bahwa dia sedang main slot. Namun, dia justru mengaku bermain candy crush. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! 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 selamat menikmati